...wabarakatuh. Di Indonesia, peserta sidang pun sepakat untuk menjalani puasa pada Sabtu 27 Mei hari ini berdasarkan metode rukyat dana hisap. Dari hasil penghitungan tim hisap Kementerian Agama dan juga laporan tim pemantau hilal menyatakan jika hilal berada di ketinggian 8,51 derajat. Dan berdasarkan hasil ini, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu 27 Mei 2017. Sidang bersepakat bahwa malam ini kita sudah memasuki satu Ramadan dan karenanya besok pagi Sabtu 27 Mei 2017 kita akan mengawali puasa di bulan Ramadan tahun ini.